Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mahasiswa yang saya hormati Pada hari ini kita akan bersama-sama Membahas materi perkuliahan yang diberi judul Polimik Kehamilan yang Tidak Diinginkan Kehamilan yang tidak diinginkan pada masa sekarang ini Kejadiannya cukup tinggi Penyebabnya ada dua Pertama terjadi karena kehamilan yang terjadi di luar nikah Dan yang kedua adalah kehamilan yang terjadi di dalam pernikahan Jadi penyebabnya bisa di luar nikah maupun dalam pernikahan Ada banyak penyebab yang bisa menimbulkan Kehamilan yang tidak diinginkan ini Antara lain Gangguan kesehatan fisik dan mental Kemudian hubungan di luar nikah Bisa juga pada kasus pemerkosaan Atau karena inses Atau hubungan sedarah Bisa juga terjadi karena kegagalan kontrasepsi Jadi disini pada orang yang sudah menikah Yang melakukan kontrasepsi Tetapi terjadi kegagalan kontrasepsi Sehingga terjadi kehamilan Kemudian bisa juga pada kasus yang orang tuanya Menderita skizofrenia Skizofrenia adalah suatu penyakit jiwa Yang tergolong psikosis yang cukup parah Kemudian juga bisa disebabkan Janin menderita penyakit bawaan Misalnya menderita penyakit sindrom don Atau bisa juga ibu Menderita penyakit HIV atau AIDS Dan banyak lagi penyebab-penyebab yang lain Nah, kehamilan yang tidak diinginkan ini Menimbulkan suatu hal yang sangat dilematis Antara dipertahankan Ataukah harus diakhiri atau di terminasi Jika wanita yang bersangkutan Atau keluarga yang bersangkutan Memilih untuk mempertahankan kehamilan Dan ini dipilih oleh Persentase yang cukup kecil Oleh wanita yang hamil di luar nikah Atau keluarganya Nah, jika yang dipilih adalah Dipertahankan kehamilannya Maka Baik wanita yang bersangkutan Wanita hamil yang bersangkutan Ataupun keluarganya Harus siap untuk menerima dampak mental Atau psikologis Dampak sosial Dan dampak ekonomi Wanita yang hamil Terutama di luar nikah Ataupun pada kasus pemerkosaan Atau pada kasus inses Menjadi hamil di luar nikah Akan menjadi beban mental Psikologis yang sangat berat Selama dia hamil Dia akan mengalami Tekanan mental yang cukup berat Kemudian Kehamilan yang tidak diinginkan tadi juga Bisa menimbulkan dampak sosial Wanita Yang bersangkutan Dapat dikucilkan Dari hubungan sosial Atau kalau dia misalnya Bersekolah SMA ke bawah Terutama di Indonesia Ada aturan bahwa Siswa SMA ke bawah Yang hamil Tidak dibolehkan Untuk bersekolah Sehingga Dia dari sisi sosial Akan Siap untuk menerima dampaknya Untuk diberhentikan Dari sekolah Atau misalnya Pada Wanita dewasa Yang Bekerja di suatu Perusahaan Yang menerapkan Kebijakan bahwa Karyawannya harus Tidak boleh hamil Maka bagi yang memilih Untuk kehamilannya dipertahankan Dia harus siap Menerima dampak sosial Untuk diberhentikan Dari pekerjaannya Kemudian Mereka juga harus Siap untuk menerima Dampak ekonomi Menjadi hamil Akan Memerlukan biaya Yang cukup besar Untuk Memelihara janin Di dalam Kandungan Demikian juga Nanti pada saat Melahirkan Lalu dilanjutkan Dengan Memelihara anak Setelah Dilahirkan Ini perlu Biaya yang Cukup besar Sehingga Mereka harus siap Untuk menanggung Beban Ekonomi Belum lagi Tadi pada saat Wanita yang hamil Bekerja di suatu Perusahaan Yang tidak membolehkan Karyawannya untuk Hamil Maka dia akan Diberhentikan dari Pekerjaannya Sehingga akan Menyumbuhkan dampak Ekonomi Karena ada Tiga dampak Ini Maka Wanita hamil Yang memilih Untuk mempertahankan Kehamilan Di luar nikah Tergolong Sangat kecil Prosentasinya Yang paling banyak Dipilih Adalah Kehamilan tersebut Diakhiri Atau Diterminasi Jika Kehamilan Diakhiri Berarti Sama dengan Abortus Provocatus Pengguguran Kandungan Yang Dibuat Atau Yang Disengaja Abortus Provocatus Berarti Yang Bersangkutan Akan Mencari Pelayanan Abortus Yang Legal Nah Jika Pelayanan Abortus Yang Legal Tidak Tersedia Terutama Di Indonesia Karena Di Indonesia Abortus Yang Legal Hanya Hanya Disediakan Untuk Kasus-kasus Kehamilan Yang Mengancam Nyawa Ibu Hamil Dan Kasus-kasus Kehamilan Akibat Pemerkosaan Selain Dari Dua Kasus Tersebut Maka Pelayanan Abortus Legal Tidak Disediakan Di Indonesia Nah Kalau Pelayanan Abortus Yang Legal Ini Tidak Tersedia Padahal Yang Bersangkutan Sudah Nekat Untuk Mengakhiri Kehamilannya Maka Dia Akan Mencari Pelayanan Abortus Yang Ilegal Kita Bisa Menduga Sudah Bisa Memprediksi Kalau Kehamilan Ini Diakhiri Di Praktek Pelayanan Abortus Yang Ilegal Maka Akan Terjadi Berbagai Komplikasi Komplikasi Yang Pertama Misalnya Adalah Infeksi Kita Ketahui Bahwa Di Pelayanan Abortus Ilegal Tindakan Aborsinya Sering Tidak Steril Bahkan Ada Beberapa Tindakan Abortus Ilegal Dengan Cara Memasukkan Daun Ilalang Kedalam Kandungan Ada Juga Yang Menusukan Lidi Kedalam Kandungan Tindakan Seperti Itu Jelas Akan Menimbulkan Infeksi Kemudian Juga Bisa Terjadi Perdarahan Ini Bisa Kita Lihat Misalnya Pada Tindakan Abortus Ilegal Dengan Cara Memijat Perut Karena Dipaksa Untuk Dikeluarkan Maka Nanti Akan Terjadi Perdarahan Yang Cukup Banyak Atau Bisa Juga Terjadi Pada Kasus Yang Tidak Lengkap Aborsinya Jadi Kadang-kadang Pada Abortus Enega Ini Tidak Semua Hasil Konsepsi Atau Janin Itu Akan Keluar Semuanya Bagian-bagian Yang Tertinggal Di Tubuh Janin Akan Tidak Berhenti Perdarahannya Sehingga Terjadi Perdarahan Yang Terus Menerus Bisa Juga Terjadi Imboli Imboli Ini Ada Sumpatan Pembuluh Darah Ini Terjadi Misalnya Pada Kasus Kasus Yang Dilakukan Dengan Cara Memasukkan Larutan Yang Hipertonis Kedalam Kandungan Ibu Bahkan Bahkan Bisa Terjadi Shock Yang Akan Mengancam Jiwa Ibu Hamil Shock Ini Bisa Terjadi Karena Infeksi Yang Disebut Dengan Shock Septic Bisa Juga Terjadi Karena Perdarahan Atau Bisa Juga Terjadi Imboli Ini Juga Bisa Menimbulkan Shock Sehingga Kalau Terjadi Komplikasi Seperti Ini Maka Morbiditas Angka Kesakitan Dan Mortalitas Angka Kematian Ibu Hamil Akan Meningkat Lalu Bagaimana Kemudian Solusinya Untuk Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Ini Ada Tiga Alternatif Yang Sementara Ini Kita Bisa Lihat Untuk Menyelesaikan Masalah Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Ini Yang Pertama Adalah Dinikahkan Ini Nanti Akan Kita Bahas Pada Perkuliahan Bagian Dua Atau Video Bagian Dua Nikah Dengan Wanita Hamil Kemudian Pada Bagian Satu Ini Kita Fokus Untuk Membahas Yang Alternatif Kedua Dan Ketiga Ini Yaitu Legalisasi Abortus Dan Kontrasepsi Emergensi Legalisasi Abortus Ini Banyak Dilakukan Di Negara-negara Barat Yang Sangat Menghormati Hak Asasi Individu Bagi Bagi Kelompok Yang Pro Legalisasi Aborsi Ini Ada Beberapa Argumen Yang Mereka Ajukan Yang Pertama Terkait Dengan Sumpah Dokter Ini Diajukan Di Sini Pertanyaan Apakah Dokter Berdosa Jika Membiarkan Pasien Datang Ke Praktik Abortus Elegal Logikanya Begini Sebenarnya Dokter Itu Memiliki Kemampuan Untuk Mencegah Pasiennya Tidak Datang Ke Praktik Abortus Elegal Jadi Disini Maksudnya Pasien Pasien Datang Ke Abortus Elegal Karena Mereka Terpaksa Karena Mereka Sudah Nekat Untuk Mengakhiri Kehamilan Yang Tidak Diinginkannya Tetapi Karena Pelayanan Abortus Elegal Tidak Tersedia Maka Mereka Terpaksa Datang Ke Pelayanan Abortus Elegal Seorang Dokter Sebenarnya Mampu Untuk Mencegah Pasien Tersebut Untuk Tidak Datang Ke Praktik Abortus Elegal Dengan Menyediakan Abortus Yang Legal Padahal Dalam Sumpah Dokter Disebutkan Bahwa Dokter Akan Senantiasa Mengutamakan Kepentingan Pasien Tanpa Tanpa Memandang Agama Ras Keturunan Dan Lain Lain Jadi Seorang Dokter Yang Membiarkan Pasien Datang Ke Praktik Abortus Elegal Akan Melanggar Sumpah Dokter Sehingga Menurut Pendapat Ini Seorang Dokter Berdosa Jika Membiarkan Pasien Datang Ke Praktik Abortus Elegal Kemudian Argumen Yang Kedua Adalah Adanya Fakta Bahwa Di Negara Negara Yang Memperlakukan Legalisasi Abortus Maka Morbiditas Dan Mortalitas Ibu Hamil Akan Menurun Jadi Ada Nilai Positif Setelah Dilakukan Pemberlakuan Legalisasi Abortus Oleh Suatu Negara Legalisasi Abortus Ini Dapat Menyaji Komentari Sebagai Berikut Tadi Disebutkan Bahwa Seorang Dokter Yang Membiarkan Pasiennya Kepraktik Abortus Elegal Akan Berdosa Karena Melanggar Sumpah Dokter Nah Menurut Pemateri Disini Seorang Dokter Yang Memperlakukan Legalisasi Aborsi Juga Melanggar Sumpah Dokter Karena Di dalam Sumpah Dokter Disebutkan Saya Akan Menghormati Kehidupan Manusia Sejak Pembuahan Memperlakukan Legalisasi Sama Saja Dengan Tidak Menghormati Kehidupan Manusia Sejak Pembuahan Jadi Dokter Dokter Juga Melanggar Sumpah Dokter Kalau Memperlakukan Legalisasi Aborsi Kemudian Yang Kedua Tadi Disebutkan Bahwa Dengan Memperlakukan Legalisasi Aborsi Maka Angka Kesakitan Dan Angka Kematian Ibu Hamil Akan Menurun Sehingga Nanti Ini Akan Memperbaiki Derajat Kesehatan Suatu Negara Maka Ini Juga Saya Komentari Berikut Kalau Dilakukan Legalisasi Aborsi Maka Memang Morbeditas Dan Mortalitas Ibu Hamil Akan Menurun Tetapi Perlu Diingat Disini Adalah Angka Kematian Jelas Akan Meningkat Karena Orang Nanti Akan Berbondong Bondong Untuk Datang Ke Praktik Abortus Yang Legal Sehingga Nanti Akan Banyak Janin Yang Dilakukan Aborsi Kalau Dilakukan Aborsi Berarti Janin Mati Maka Angka Mortalitas Atau Kematian Janin Akan Meningkat Kalau Kita Boleh Jujur Dalam Penentuan Suatu Derajat Kesehatan Dalam hal ini Adalah Kesehatan Suatu Negara Sudah Seharusnya Angka Kematian Janin Juga Dimasukkan Dalam Penentuan Derajat Kesehatan Tetapi Sayang Sekali Sampai Sekarang Angka Kematian Janin Di Negara Negara Yang Mengklaim Derajat Kesehatannya Membaik Dengan Morbiditas Dan Mortalitas Ibu Hami Yang Menurun Dengan Pemberlakuan Legalisasi Aborsi Mereka Tidak Memasukkan Angka Kematian Janin Dalam Penentuan Derajat Kesehatan Nah Kalau Kita Mau Jujur Tadi Kalau Kemudian Angka Kematian Janin Dimasukkan Dalam Penentuan Derajat Kesehatan Maka Dengan Adanya Legalisasi Aborsi Derajat Kesehatan Suatu Negara Akan Sebenarnya Akan Menurun Karena Kematian Janin Akan Meningkat Kemudian Yang Ketiga Menurut Kita Pribadi Logika Mencegah Abortus Ilegal Mencegah Orang Untuk Tidak Datang Ke Praktik Abortus Ilegal Dengan Menyediakan Pelayanan Abortus Yang Legal Ini Cukup Aneh Ini Bisa Kita Analogikan Dengan Suatu Penyakit Kelamin Misalnya Penyakit Gunure Penyakit Gunure Ini Terjadi Paling Banyak Disebabkan Karena Perilaku Masyarakat Sebagian Masyarakat Yang Datang Ke Praktik Prostitusi Yang Ilegal Jadi Kalau Masyarakat Atau Sebagian Masyarakat Kebanyak Yang Datang Ke Praktik Prostitusi Yang Ilegal Tadi Maka Penyakit Gunure Akan Meningkat Nah Kemudian Orang Ada Berpikir Bahwa Bagaimana Untuk Bisa Menurunkan Angka Penyakit Gunure Tadi Angka Penyakit Kelamin Tadi Lalu Kemudian Orang Ada Berpikir Oh Kalau Begitu Kita Sediakan Wanita Tunasusila Yang Bebas Dari Penyakit Geo Di rumah Sakit Disediakan Secara Legal Di rumah Sakit Wanita Tunasusila Yang Bebas Dari Penyakit Geo Sehingga Harapannya Adalah Orang Tidak Lagi Datang Ke Praktik Prostitusi Yang Elegal Tetapi Datang Ke Rumah Sakit Yang Disediakan Wanita Tunasusila Yang Sudah Bebas Dari Penyakit Gunure Sehingga Angka Kesakitan Penyakit Gunure Akan Menurun Jadi Saya Rasa Itu Cukup Aneh Logika Seperti Ini Untuk Mencegah Abortus Elegal Maka Disediakan Kemudian Abortus Yang Legal Kemudian Legalisasi Aborsi Ini Bersifat Sintomatik Sintomatik Itu Artinya Menghilangkan Gejala Bukan Bersifat Kausal Kausal Ini Maksudnya Menghilangkan Penyebab Dalam Ilmu Kedokteran Dalam Menangani Suatu Penyakit Maka Pola Paradigmanya Adalah Menghilangkan Kausal Menghilangkan Penyebab Jadi Tidak Hanya Menghilangkan Penyebab Menghilangkan Gejala Tetapi Mengabaikan Penyebab Perlu Diketahui Bahwa Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Itu Bukan Suatu Kausal Tetapi Itu Adalah Suatu Gejala Tingginya Angka Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Tersebut Merupakan Suatu Gejala Yang Disebabkan Oleh Banyak Penyebab Tadi Sudah Kita Sebutkan Di Bagian Depan Tersebut Bahwa Penyebab Dari Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Tadi Cukup Banyak Mulai Dari Kehamilan Di Luar Nikah Sampai Kehamilan Di Dalam Pernikahan Cukup Banyak Nah Kalau Yang Ditangani Adalah Hanya Simptomatik Maka Ini Akan Sangat Berbahaya Kenapa Suatu Penyakit Yang Gejalanya Dihilangkan Maka Yang Bersangkutan Nanti Tidak Akan Lagi Berupaya Untuk Menghilangkan Penyebabnya Jadi Dengan Demikian Kalau Yang Dihilangkan Hanya Adalah Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Maka Penyebabnya Nanti Akan Bertambah Parah Orang Misalnya Tidak Lagi Takut Untuk Melakukan Hubungan Di Luar Nikah Oh Tidak Masalah Karena Sudah Ada Disediakan Legalisasi Jadi Kalau Terjadi Kehamilan Sudah Cukup Datang Ke Praktik Legalisasi Aborsi Orang Tidak Lagi Takut Untuk Melakukan Hubungan Inces Hubungan Sedarah Kalau Nanti Hamil Sudah Ada Disediakan Legalisasi Untuk Mengguburkan Hasil Kandungannya Jadi Sekali Lagi Kalau Yang Ditangani Hanya Sintomatik Maka Ini Akan Bersifat Sangat Berbahaya Karena Justru Nanti Penyebabnya Akan Terabaikan Kemudian Berikutnya Karena Yang Meningkatkan Morbiditas Dan Mortalitas Ibu Hamil Tadi Penyebabnya Adalah Karena Datang Ke Praktik Abortus Ilegal Maka Logikanya Praktik Abortus Ilegal Yang Seharusnya Harus Diberantas Bukan Kemudian Kita Berfikir Untuk Mengadakan Abortus Yang Legal Ini Praktik Abortus Ilegal Harus Diberantas Bagaimana Cara Memberantas Ini Memerlukan Kontribusi Aktif Partisipasi Aktif Baik Oleh Pemerintah Maupun Oleh Seluruh Komponen Masyarakat Yang Ada Pemerintah Harus Proaktif Untuk Memberantas Praktik Praktik Abortus Ilegal Kemudian Masyarakat Harus Proaktif Berpartisipasi Untuk Mencegah Keberadaan Praktik Abortus Ilegal Misalnya Dengan Melaporkan Keberadaan Praktik Praktik Abortus Ilegal Tersebut Kepada Yang Berwenang Nah Di negara Kita Di Indonesia Ini Terus Turang Praktik Abortus Ilegal Ini Masih Ada Artinya Apa Disini Terjadi Kekurangan Kita Baik Dari Sisi Pemerintah Maupun Dari Sisi Masyarakat Untuk Secara Bersama-sama Memberantas Praktik Abortus Ilegal Tersebut Ini merupakan Tugas kita bersama Sebenarnya Yang merupakan Suatu Tantangan Kemudian Yang Keenam Hidup Merupakan Hak Asasi Janin Hak Hidup Merupakan Hak Yang Paling Hak Asasi Yang Paling Mendasar Nah Di Negara-negara Liberal Yang Mereka Sangat Mengutamakan Kebebasan Individu Atau Sangat Mengutamakan Hak Asasi Individu Mereka Berargumen Bahwa Reproduksi Adalah Tergolong Hak Asasi Wanita Hamil Jadi Menurut Paham Negara Liberal Tersebut Seorang Wanita Yang Hamil Memiliki Atau Mempunyai Hak Asasi Reproduksi Dia Bebas Untuk Menentukan Apakah Kehamilannya Dipertahankan Atau Kehamilannya Diakhiri Karena Itu adalah Hak Asasi Reproduksi Nah Kalau Menurut Penyaji Disini Menghadapi Kasus Seperti itu Maka Kita Harus Mengukur Hak Asasi Tersebut Memang Kesehatan Reproduksi Menjadi Hak Asasi Seorang Wanita Tetapi Di sisi Lain Hak Hidup Juga Merupakan Hak Asasi Janin Jadi Jadi Misalnya Kita Uraikan Disini Seorang Wanita Hamil Kemudian Ada Dua Alternatif Apakah Dia Mempertahankan Kehamilannya Atau Mengakhiri Kehamilannya Kalau Kalau Kehamilan Tadi Dipertahankan Padahal Misalnya Wanita yang Bersangkutan Menginginkan Untuk Diakhiri Maka Hak Kesehatan Reproduksi Wanita Tersebut Memang Dilanggar Tetapi Hak Asasi Hidup Janin Dipenuhi Lebih Besar Mana Hak Hidup Janin Dengan Hak Kesehatan Reproduksi Menurut Penyaji Di sini Hak Hidup Janin Lebih Asasi Dibandingkan Dengan Hak Kesehatan Reproduksi Wanita Yang Bersangkutan Nah Kalau Tadi Kemudian Kehamilannya Tetap Dipertahankan Sebenarnya Itu hak Hidup Wanita Hamil Tetap Dilaksanakan Karena Dia Tidak Mati Berbeda Dengan Kemudian Kalau Dipilih Adalah Mengakhiri Kehamilannya Pada Kasus Yang Mengakhiri Kehamilannya Ini Maka Memang Hak Asasi Wanita Yang Bersangkutan Akan Terpenuhi Tetapi Hak Hidup Janin Akan Dilanggar Nah Saya Ulang Kembali Jadi Dalam Hak Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Ini Mana Mana Yang Lebih Asasi Apakah Hak Asasi Janin Atau Hak Asasi Hidup Janin Ataukah Hak Kesehatan Reproduksi Wanita Yang Bersangkutan Menurut Atau Sering Disebut Dengan Kontrasepsi Sekunder Kontrasepsi Sekunder Atau Emergensi Ini Berbeda Dengan Kontrasepsi Primer Di Di mana Perbedaannya Kalau Kontrasepsi Primer Ini Dilakukan Sebelum Terjadi Pembuahan Sel Opum Oleh Sel Spermatozoon Sedangkan Kontrasepsi Emergensi Diberikan Setelah Terjadi Pembuahan Sel Opum Oleh Spermatozoon Kontrasepsi Emergensi Ini Dilakukan Segera Setelah Senggama Tanpa Proteksi Jadi Terjadi Hubungan Intim Dulu Baru Diberikan Kontrasepsi Emergensi Atau Kontrasepsi Sekunder Berbeda Dengan Kontrasepsi Primer Kontrasepsi Primer Itu Dilakukan Pemberian Kontrasepsi Dulu KB Dulu Baru Terjadi Senggama Caranya Ada Dua Untuk Kontrasepsi Emergensi Ini Sama Dengan Yang KB Biasa Kontrasepsi Primer Yaitu Dengan Cara Mekanik Dan Obat Mekanik Ini Dengan Memasukkan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim Yang Bertembaga Ke Dalam Rahim Ibu Atau Sering Seperti dengan Spiral IUD Diberikan Tetapi yang Ada Tembaganya Atau Diberikan Obat Dengan Kadar Estrogen Dan Progesteron Yang Cukup Tinggi Nah Untuk Yang AKDR Bertembaga Ini Akan Efektif Kalau Diberikan Sebelum Kehamilan 7 Hari Jadi Setelah Senggamba Tanpa Proteksi Ini Setelah Dilakukan Sampai 7 Hari Maka Ini Cukup Efektif Lebih Dari 7 Hari Menjadi Tidak Efektif Kemudian Kalau Dengan Cara Obat Efektif Kalau Diberikan Sebelum 72 Jam Atau Sebelum 3 Hari Jadi Setelah Senggama Tanpa Proteksi Sampai Dengan Hari Ketiga Kalau Diberikan Setelah Hari Yang Ketiga Maka Menjadi Tidak Efektif Nah Kontrasepsi Emergensi Ini Ternyata Ternyata Bisa Atau Memiliki Beberapa Masalah Masalah Yang Pertama Adalah Pasiennya Datang Terlambat Jadi Datang Setelah Terjadi Kehamilan Tanda 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 Kehamilan Ini Biasanya Terjadi Pada Hari Ke 14 Kehamilan Jadi Tanda Tanda Kehamilan Bermuncul Pada Hari Ke 14 Kalau Sudah Hari Ke 14 Berarti Tidak Efektif Lagi Pemberian Kontrasepsi Emergensi Biasanya Kalau Kehamilan Yang Terjadi Di Luar Nikah Atau Pada Kasus Pemerkosaan Atau Pada Kasus Incest Biasanya Pasien Yang Bersangkutan Jarang Datang Pada Hari Ketujuh Jarang Sebelum Hari Ketujuh Tetapi Setelah Hari Ketujuh Ke Atas Sehingga Kalau Dilakukan Pemberian Alat Kontrasepsi Dalam Rahim Menjadi Tidak Efektif Apalagi Kalau Metode Yang Dipakai Pemberian Obat Jadi Kalau Sudah Tiga Hari Ke Atas Maka Menjadi Tidak Efektif Jadi Ini Salah Satu Kendalanya Adalah Kontrasepsi Emergensinya Pasiennya Yang Datang Terlambat Kemudian Kalau Dilakukan Ini Maka Ada Kekhawatiran Kontrasepsi Emergensi Ini Dapat Disalah Gunakan Untuk Sek Bebas Jadi Orang Nanti Menjadi Tidak Takut Lagi Untuk Melakukan Sek Bebas Karena Tidak Masalah Sudah Boleh Diberikan Kontrasepsi Emergensi Misalnya Bahkan Di Negara Negara Liberal Katanya Kontrasepsi Emergensi Ini Sudah Disediakan Dalam Bentuk ATM Kemudian Yang Ketiga Kontrasepsi Emergensi Ini Jelas Akan Bertentangan Dengan Sumpah Dokter Karena Di Dalam Sumpah Dokter Disebutkan Saya Akan Menghormati Makhluk Hidup Insani Mulai Sejak Pembuahan Kontrasepsi Emergensi Tadi Dilakukan Setelah Senggama Tanpa Proteksi Diketahui Bahwa Pembuahan Itu Terjadi 6 Jam Setelah Senggama Setelah Bersenggama Maka Akan Terjadi 6 Jam Setelah Senggama Maka Akan Terjadi Pembuahan Padahal Dalam Sumpah Dokter Mulai Dari Pembuahan Itu Seorang Dokter Harus Menghormati Kehidupan Manusia Artinya Pemberian Kontrasepsi Emergensi Jelas Akan Melanggar Sumpah Dokter Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Pertemuan Bagian Pertama Ini Adik-adik Mahasiswa Bisa Mempelajari Lebih Lanjut Pada Kepustakaan Yang Kita Sampaikan Disini Kebetulan Ini Penyaji Sendiri Yang Mungkin Dari Buku Yang Ini Tahun 2006 Tahun 2007 Kemudian Yang Baru Tahun 2017 Demikian Yang Saya Sampaikan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Pallel Hib Erb Sampai Sampai interests Kemal explains J Willi Terima Sampai